Materi ini berjudul Struktur Histologi dari Sentral dan Peripheral Nervous System. Materi ini sebagian atau sebagian besar sebenarnya sudah pernah didapat ya, yaitu pada blog Biomedic 1, sudah pratikum juga mungkin waktu itu ya. Dan saya kira semua sudah lulus ya, artinya sudah memiliki pengetahuan yang kukup tentang topik ini, terutama pada blog Biomedic itu ditekankan pada jaringan ya, jadi kemampuan untuk mengenali jaringan ya, membedakan ya. Nah pada kuliah kali ini, karena sudah terkait dengan klinik, maka akan saya ulang sebagian ya, hanya refreshing, sebagian apa yang sudah pernah didapat dulu, untuk mengingatkan kembali, kemudian di beberapa poin, nanti akan coba saya kaitkan dengan kepentingan klinisnya, atau clinical importance-nya ya. Oke saya mulai ya. Oke ini mungkin sudah sering dengar ya, bahwa sistem sarap merupakan salah satu jaringan dasar ya, sehingga dia tersebar di seluruh tubuh. Selain sistem sarap atau jaringan sarap, ada epitel, ada otot, kemudian ada jaringan ikat ya. Jadi ada empat jaringan dasar. Jaringan sarap yang tersebar di seluruh tubuh ya, kemudian bisa kita klasifikasikan, menjadi dua sistem sarap ya, yaitu sistem sarap pusat, nanti yang kita akan bahas satu-satu ya, kemudian ada yang disebut dengan sistem sarap tepi ya. Secara umum, fungsi dari jaringan sarap, atau sistem sarap, adalah untuk komunikasi. Kemudian dia akan bisa mengatur tubuh ya, itu secara umum. Oke kira-kira beginilah cara kerja dari sistem sarap ya. Jadi sistem sarap itu memiliki struktur, yang secara umum kita sebut sebagai reseptor, yang tersebar hampir di seluruh tubuh kita, di mana reseptor akan mengambil atau menerima banyak informasi, baik dari lingkungan maupun dari dalam tubuh. Kemudian semua informasi itu akan diintegrasikan. Kemudian diolah di cortex cerebris, dan kemudian akan muncul impuls, yaitu impuls motorik ya, untuk apa? Yaitu untuk menjaga homeostasis dari tubuh. Hampir semua hal diatur oleh sistem sarap. Tekanan darah, kadar gula, pH, dan sebagainya ya. Tentu bekerja sama dengan sistem pengatur yang lain, yaitu sistem endokrin. Fungsi lain dari sistem sarap, yaitu mempertahankan perilaku-perilaku yang khas untuk manusia, atau perilaku untuk bertahan hidup, dan sebagainya. Misalnya mengatur rasa lapar ya, bagaimana kita makan, bereproduksi ya, pertahanan ya, dan interaksi dengan makhluk-makhluk lain di sekitar kita. Nah, yaitu kira-kira fungsi dari sistem sarap ya, jadi sangat kompleks sistem ini ya. Oke, sebelum ke sistem sarap, kita coba mereview lagi, apa yang disebut dengan jaringan sarap ya. Tentu sistem sarap disusun oleh jaringan sarap ya, baik di sentral maupun di peripheral nervous system. Jaringan sarap disusun oleh dua jenis sel ya, yaitu ada sel utama yang melakukan fungsi-fungsi dari sistem sarap, yang disebut dengan neuron. Jadi semua fungsi tadi ya, menerima impuls, integrasikan impuls, kemudian membuat keputusan dari impuls yang diterima, itu semua dilakukan oleh sel neuron atau sel sarap. Kemudian ada jenis sel yang kedua, yang tidak bisa melakukan fungsi-fungsi dari sel sarap. Jadi secara umum fungsinya adalah untuk mensupport, melindungi ya, baik secara mekanik maupun kimia, yaitu sel neurobria. Pada gambar, itu diilustrasikan, ada satu sel yang besar, yang berada di tengah ya, itu adalah sel neuron. Kemudian dikelilingi oleh bintik-bintik hitam, yang jumlahnya banyak, tapi ukurannya jauh lebih kecil, itu adalah sel neuroblia. Jadi sel neuroblia bukanlah satu sel, tapi banyak jenis sel, dengan fungsinya masing-masing. Nanti kita review secara singkat lagi. Oke, sekarang kita lihat neuron dulu. Tentu masih ingat bahwa neuron, tersusun oleh tiga komponen, yaitu badan sel atau sel body, kemudian ada akson, ada dendrit. Ini adalah sekilas tentang klasifikasi neuron, hanya untuk mengingatkan lagi. Bahwa neuron bisa diklasifikasikan dengan banyak cara. Dari ukurannya, ada yang paling kecil, dan paling besar, ada juga yang di tengah-tengah. Dari bentuk badan selnya, juga bisa diklasifikasikan. Ada yang bentuknya bulat, ada yang poligonal, ada yang berbentuk piramid. Nah, dari jumlah prosesusnya, yaitu akson dan dendrit, bisa diklasifikasikan seperti ini. Nanti tolong diingat-ingat lagi distribusinya. Yaitu yang pertama adalah neuron multipolar. Ada satu akson, banyak dendrit. Ini adalah neuron yang paling banyak ditemukan. Kemudian ada neuron bipolar. Satu akson, satu dendrit. Contohnya ditemukan pada epithel olfactorius. Kemudian ada pseudoyunipolar. Atau unipolar, ya. Ditemukan di dorsal root ganglia. Kemudian ada anasonic neuron, ya. Jadi neuron ini unik, karena tidak mengantarkan impuls, ya. Tapi lebih berperan sebagai interneuron, ya. Oke, itu tentang klasifikasi dari neuron. Neuron juga bisa diklasifikasikan menurut fungsinya, ya. Yaitu sebagai sensorik, motorik, atau interneuron. Sekarang kita lihat bagaimana neuron berinteraksi dengan neuron yang lain untuk membentuk sebuah sistem atau sirkuit, ya. Yaitu apa yang kita sebut dengan sinaps, ya. Jadi bayangkan di tubuh kita ada triliun, berapa triliun neuron. Kemudian satu neuron bisa memiliki ratusan ribu dendrit. Tentu satu akson, ya. Nah, tinggal dikalikan saja jumlah neuron dengan dikalikan jumlah dendrit dan akson, ya. Jadi ada sekian kemungkinan terbentuknya sinaps, ya. Jadi sinaps adalah cara neuron untuk berkomunikasi. Dari beberapa kemungkinan, itu ada jenis-jenis dari sinaps. Lalu sudah pernah belajar tentang ini, ya. Ada yang disebut dengan aksosomatik, aksodendritik, ya. Dendrodendritik. Juga ada yang menyebut akso-aksonik, ya. Hubungan satu neuron dengan neuron yang lain bisa memicu impuls, bisa juga menghamat impuls, ya. Nah, kemudian yang perlu nanti dipelajari, juga nanti akan diajarkan oleh teman-teman dari departemen lain, itu neurotransmitter. Yaitu senyawa kimia yang dilepaskan pada celah sinaps. Jenisnya ada banyak, ya. Yang paling umum adalah stilkolin. Udah ada lagi jenis yang lain, ya. Nanti akan belajar di klinik bahwa perubahan kadar dari neurotransmitter ini akan menimbulkan kejala klinik atau beberapa penyakit nanti terkait dengan naik atau turunnya dari neurotransmitter yang dilepaskan di celah sinaps. Begitu juga dengan parmakoterapi yang kita berikan sebagai dokter. Itu bisa nanti akan memodifikasi akan bisa memodifikasi kadar dari neurotransmitter tertentu sesuai dengan keinginan kita, ya. Hal ini juga nanti akan bisa dilihat pada penyakit-penyakit di psikiatri, misalnya, ya. Oke, itu tentang sinaps. Oke, saya lanjutkan, ya. Berikutnya ada fungsi yang penting lagi selain sinaps, ya. Yang diperankan oleh akson atau bagian dari neuron yang disebut dengan aksonal transport. Ya. Untuk memahami aksonal transport itu ingat lagi pelajaran tentang sitoskeleton, ya. Yaitu ada mikrotubu. Mikrotubu banyak ditemukan mikrotubu banyak ditemukan di dalam neuron, khususnya pada akson, ya. Mikrotubu pada proses aksonal transport berperan sebagai track atau sebagai rail. Kemudian ada protein, yaitu motor protein yang berfungsi sebagai lokomotif. Jadi motor protein ini membawa banyak hal, ya. mendekati badan sel ataupun menjauhi badan sel. Sehingga kita kenal ada dua arah dari aksonal transport. Yaitu anterogrid, ya. Dan retrogrid. Apa yang bisa ditransport? Bisa organel, contohnya mitokondria. Bisa juga produk-produk yang dibuat di badan sel dari neuron yang kemudian akan disekresikan di ujung akson. Contohnya adalah neurotransmitter. Atau bisa juga bahan-bahan yang disekresikan di ujung akson kemudian diambil kembali. Akan dibawa lagi ke badan sel untuk di-recycle, misalnya, ya. Kenapa aksonal transport penting? Karena ini memberikan sebuah fasilitas transport yang sangat cepat dibandingkan dengan sistem transport yang lain, ya. Jika sistem transport ini terganggu, maka muncul banyak masalah. Atau ada penurunan fungsi sarap atau fungsi otak, ya. Beberapa penyakit dikaitkan dengan hal ini. Misalnya Alzheimer, ya. Nah, kemudian ada juga beberapa virus atau beberapa toksin yang bisa memanfaatkan sistem transport ini untuk menyebar dari satu neuron ke neuron berikutnya. Misalnya toksin tetanus, ya. Sudah ada lagi virus-virus herpes, misalnya, ya. Atau pada kasus penyakit gigitan akibat anjing, ya. Itu bisa menyebar dengan ini. Nanti mohon dipelajari lebih lanjut, ya. Jadi, aksumular transport sangat penting untuk fisiologis ataupun untuk memahami patogenesis dari sebuah penyakit, ya. Berikutnya, kita akan lihat sel yang mensupport neuron, yaitu neuroglia, ya. Jadi, neuroglia adalah sekelompok sel yang bisa ditemukan pada sentral maupun periferal nervous system, ya. Di sentral kita paling tidak sudah mengenali ada empat neuroglia sel, yaitu astrosid, oligodendrosid, mikroglia, dan ependimal sel. Kemudian, pada periferal nervous system ada dua yang sudah dikenali, ya. Yaitu sel squand dan sel satelit. Nanti mohon dibaca-baca lagi peran dari masing-masing neuroblia ini. Ada beberapa penyakit yang bisa muncul dari sel-sel ini, ya. Misalnya ke tumor atau neoplasia. Itu bisa terjadi karena perubahan pada salah satu atau beberapa dari neuroblia ini, ya. Ini adalah ilustrasi dari sel neuroblia pada sentral nervous system, ya. Jadi, tolong dilihat pada gambar, ada dua neuron yang digambarkan, ya. Dengan inti selnya yang berada di dalam sel bodi, ada dendrit, kemudian ada akson, ya. Kemudian, kita lihat ada gambar pembuluh darah, ya. Yang berwarna merah, ya. Jadi, tolong dipahami bahwa otak adalah salah satu organ yang mendapat paskularisasi yang masif, ya. Karena neuron membutuhkan banyak energi, membutuhkan banyak nutrisi, ya. Tapi, neuron juga sangat entam dari bahan-bahan berbahaya yang ada di dalam aliran darah, ya. sehingga bisa kita lihat ada satu neuroglia yang disebut dengan astrosit. Jadi, lihat posisinya. Astrosit biasanya berada di antara pembuluh darah dan neuron, ya. Di buku juga disebutkan bahwa tidak ada pembuluh darah yang tidak dibungkus oleh astrosit di dalam central nervous system khususnya, ya. Karena dengan cara membungkus dengan cara membungkus pembuluh darah astrosit bisa membuat perlindungan untuk neuron khususnya, ya. Apa yang disebut dengan blood brain barrier nanti saya akan tunjukkan, ya. Jadi, astrosit adalah salah satu neuroglia yang sangat penting. Memiliki prosesus yang banyak, ya. Fungsinya banyak sekali. Bukan hanya membentuk blood brain barrier, ya. Tapi juga berfungsi sebagai perantara. Jadi, kalau ada nutrisi yang mau masuk ke neuron, melewati astrosit dulu. Dia juga bisa mereaptik bahan-bahan yang berlebih. Contohnya neuron transmitter yang berlebih bisa diambil, ya. Bisa juga mengisi ruang yang kosong akibat kematian dari neuron, yaitu membentuk glial scar. Jadi, banyak fungsi dari astrosit. Kemudian, kita lihat neuroglia yang kedua. Itu yang membungkus akson, ya. Itu namanya oligodendrosid atau oligodendrobia, ya. Jadi, fungsinya adalah untuk melapisi akson dengan lapisan mielin, ya. Sehingga, nanti kita akan temukan ada white matter dan gray matter, ya. Tentu sudah tahu fungsi dari mielin, ya. Itu untuk insulator, nanti berkaitan dengan kecepatan pengantaran impuls pada akson, ya. Berikutnya adalah mikroglia, yaitu neuroglia yang kecil, ya. Secara embriologi sangat unik karena berasal dari bone marrow, sehingga fungsinya pun mirip dengan sel-sel reposite, yaitu untuk defense mechanism, ya. Bisa pagocytosis. Kemudian, yang berikutnya ependimal cell. Ini juga unik, ya. Karena bentuknya seperti sel kolumner dengan prosesius di permukaannya. Sel ependimal melapisi permukaan dalam dari ventricle, ya. Terlibat dalam pembentukan dan sirkulasi dari cerebrospinal fluid. Oke, sekarang kita lihat central dan peripheral nervous system, ya. Ini sudah saya sebutkan di awal, ya. bahwa dibagi dua secara anatomi, central dan peripheral. Kita lihat yang central dulu, ya. Jadi, central nervous system meliputi cerebrum, cerebellum, spinal force, ya. Apa yang unik dari jaringan yang menyusun CNS, yaitu tidak ada jaringan ikat yang sesungguhnya, ya. Sehingga konsistensi dari central nervous system relatif lunak atau seperti gel jika kita pegang, ya. kemudian kalau kita section, akan kita lihat dua warna, white dan gray meter. Dan sudah tahu alasannya kenapa muncul dua warna, ya. Karena central nervous system sangat lembut, sehingga dia perlu dilindungi, ya. Sehingga ada struktur yang melindungi. Paling tidak meningan. Kemudian tambah lagi ada skull, nanti saya tunjukkan, ya. Oke, inilah struktur yang melindungi otak khususnya, ya. Termasuk juga spinal cord, ya. Yaitu yang dari luar ke dalam, itu kita bisa lihat ada kulit kepala, ya, atau scalp, ya. Kemudian ada skull, ya. Dengan periostiumnya. Kemudian di dalam, itu ada tiga lapis, yaitu duramater, arachnoid, piamater. Jadi di dalam skull, itu ada lapisan pelindung. Ada tiga lapis, yaitu duramater, arachnoid, dan piamater, ya. Duramater menempel langsung pada skull. Jadi ada dua komponen. Bisa dilihat di gambar, ya. Periostial layer, meningial layer. Komposisinya adalah jaringan ikat, padat, ya. Kemudian di bawahnya ada arachnoid. Arachnoid ada bagian yang flat, kemudian ada bagian yang trabeco. Ya. Kemudian yang paling dalam, yang paling dalam ada piamater. Dari ketiga lapisan ini, dari ketiga lapisan ini, hanya piamater yang mengikuti bentuk dari cerebrum dan cerebelum. oke. Kemudian kita lihat apa kepentingan klinisnya. Ada namanya potential space, ya. Yaitu ruang, ruang potensial, yaitu yang berada di antara duramater dan arah klinis. Atau disebut dengan subdural space, ya. Bisa dilihat di gambar. kenapa disebut sebagai potensial space? Karena jika ada trauma dan tentu pemuluh darah banyak sekali di dalam, ya. Maka ruang di antara duramater dan arah noid, ya. Itu bisa terisi banyak darah, ya. Dan kadang-kadang kita terlambat untuk mengenali, ya. Kemudian ada struktur, ya. Coba perhatikan yang disebut dengan arah noid fili, ya. Itu menembus menembus duramater, ya. Itu fungsinya adalah untuk mengembalikan kairan cerebrospinal yang mengenangi sub-arachnoid ke vena-vena besar, ya. Jadi, mohon pahami cerebrospinal fluid yang diproduksi di plexus koroidius setelah bersirkulasi nanti akan sampai di sub-arachnoid spes. Kemudian akan dikembalikan ke vena-vena besar, ya. Apa kepentingan klinisnya? Cerebrospinal fluid banyak, ya. Misalnya, contohnya penyakit hidrosepalus jika terjadi hamatan pada pembuangan dari CSR, ya. atau bisa juga terjadi infeksi di sini yang disebut dengan meningitis, ya. Bisa juga terjadi keganasan, yaitu disebut dengan meningioma, ya. Oke, jadi ada banyak kepentingan klinisnya. Kemudian pahami bahwa lapisan-lapisan ini bersama dengan cerebrospinal fluid melindungi otak dari trauma. Jadi, trauma pada level tertentu itu masih cukup aman untuk otak, ya. Karena ada lapisan-lapisan ini semua, ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat cerebrum, ya. Jadi, cerebrum tentu ada gray dan white meter, ya. Ini adalah gambaran ada surkos, ada girus, ya. Kemudian digambarkan ada gray meter dan white meter. Sekarang kita lihat isinya apa. di gray meter tentu yang dominan adalah sel bodi dari neuron. Kemudian dendrit juga sangat banyak di sana, beserta sel-sel neuroblia yang men-supportnya. Kemudian di white meter apa yang dominan? Tentu adalah akson. Sehingga gambarnya nanti berwarna putih kalau kita seksion, ya. Beserta dengan neuroblia. Kemudian ingat lagi apa yang disebut dengan nukleus, ya. Yaitu gray meter atau sel bodi yang berada di white meter, ya. Ini adalah gambaran dari gray meter dan white meter. Lalu kita bandingkan, ya. Apa isinya? Jadi, sebelah kanan gray meter isinya dominan sel bodi dari neuroblia. Bersama dengan dendrit. Kemudian di sebelah kiri itu white meter yang dominan adalah akson. Jadi, warna-warna terang itu, ya. Bersama dengan myelin-nya. Nah, ini adalah lapisan dari cortex cerebri. Jadi, tolong dibaca, ya. Jadi, ada enam lapis. Ada sel yang khas ditemukan pada cerebrum, yaitu sel piramid. Yaitu sel yang berbentuk segitiga, sel bodinya. Semakin ke arah dalam, sel piramid semakin besar ukurannya, ya. Ada juga sel-sel yang kecil. Dan sel yang tidak beraturan bentuknya, yaitu pada lapisan paling dalam. Itu disebutkan pleomorphic, ya. Sekarang kita lihat cerebrum. Tentu mirip, ya, dengan cerebrum. Yaitu ada cortex, ada white meter juga, ya. Nah, bedanya pada cortex atau pada gray meter lebih tipis, ya. Tiga lapis saja. Ada outer molecular layer, inner granule layer. Kemudian kita temukan ada lapisan yang khas untuk cerebrum. itu lapisan sel purkinje pada lapisan di tengah, ya. Itu saja yang membedakan. Kemudian white meternya tentu tidak beda dengan cerebrum, ya. Ini adalah gambaran dari sel purkinje, ya. Sekarang kita lihat spinal cord. Spinal cord sama dengan cerebrum dan cerebelum memiliki gray dan white meter. Tetapi gray meternya berada di dalam membentuk huruf H, ya. Membentuk huruf H, kemudian white meternya ada di luar. Kemudian kita temukan ada lubang di tengah dari spinal cord disebut dengan sentral kanal yang dilapisi oleh sel neuroglia, ependimal sel. Fungsinya adalah untuk sirkulasi dari CSF, ya. Nah, pada gray meter dari spinal cord kita temukan ada banyak jenis sel, baik sel yang motorik ataupun sensorik, ya. Yang domina adalah sel-sel multipolar, ya. Kemudian di white meter itu banyak ditemukan akson yang dimukus oleh mielin. Apa kepentingan klinisnya? Tentu nanti kalau ada trauma misalnya, ya, itu bisa mengganggu akson. Sehingga nanti akan muncul kejala klinis di neurologi, ya. Bisa paraplegia, bisa muncul paraplegia, ya, hemiplegia, kalau kelainannya di atau hemiparesis, ya, jika kelainannya di central nervous system, ya. Atau tetraplegia, tergantung level traumanya yang terjadi di spinal cord misalnya, ya. Karena semua neuron yang berlokasi di kortek itu sebagian besar akan mengirimkan aksonnya ke spinal cord, ya. Jadi bisa dibayangkan kalau ada trauma pada spinal cord itu konsekuensinya sangat banyak, ya. Nah, ini gambaran spinal cord gray metal dan white meternya, ya. Bisa dibandingkan sendiri, ya. Sekarang kita lihat peripheral nervous system. Ya, apa sih peripheral nervous system? Yaitu selain yang tiga tadi. Di luar cerebrum, di luar cerebellum, di luar spinal cord. Apa komponen utama dari peripheral nervous system? Komponen utamanya adalah akson, ya. Tentu akson nggak sendiri. Karena akson sangatlah fragile, ya. Sangat mudah putus, sangat halus dia, ya. Sehingga akson perlu dilindungi oleh jaringan ikat, ya. Jadi bisa kita buat bahwa peripheral nervous system disusun oleh akson yang berada di luar central nervous system yang diorganisir atau dibungkus oleh jaringan ikat, ya. Apa fungsi jaringan ikat? Yaitu untuk memperkuat akson dan membuat akson relatif lebih elastis sehingga dia bisa menahan regangan yang terjadi, ya. Di peripheral nervous system juga bisa kita temukan ada cell body dari neuron, ya. Yang disebut dengan ganglia. Nanti kita lihat, ya. Ini adalah gambaran dari apa yang disebut dengan sapat, ya. Atau nerve fiber, ya. Tentu disusun oleh akson, dibungkus oleh jaringan ikat, ya. Dan ada dua klasifikasi. Ada yang bermilin dan tidak bermilin. Nanti kita lihat, ya. Ini adalah gambaran elektron mikroskop, ya. Ini adalah perbandingan antara akson yang bermilin dan tidak bermilin, ya. Pada akson yang bermilin, satu akson dibungkus oleh satu cell squand pada satu segmen. Jadi ada banyak cell squand nanti yang berderet. Yang disebut dengan internodal segmen. Jadi membentuk lapisan kurang lebih 50 kali melapisi. Yang nanti kita sebut sebagai lapisan mielin, ya. Kemudian pada yang akson tidak bermilin, bukan berarti tidak bersentuhan dengan cell squand. Tetap bersentuhan dengan cell squand, tapi tidak membentuk lapisan yang berlapis-lapis sampai 50 kali, ya. Hanya lapisan tipis dari cell squand, ya. Itulah bedanya. Jadi jangan dibayangkan bahwa unmyelinated akson tidak berhubungan dengan cell squand. Tetap dia bersentuhan. Tapi bedanya adalah jumlah lapisannya, ya. Nah, inilah konsekuensinya. Secara fisiologis, ya. Jika ada lapisan mielin, maka penjelara impulsnya lebih cepat, ya. Jika tidak bermilin, lebih lambat, ya. ada berapa penyakit yang terjadi yang berkaitan dengan mielin, yaitu dimana lapisan mielin akan berkurang. Bisa terjadi di central nervous system maupun di peripheral nervous system, ya. Contohnya adalah multiple sclerosis, ada juga guleng bear syndrome, nanti tolong dibaca, ya. Ini gambaran istologi dari sabut sarap, ya. Jadi yang diperliarkan adalah jaringan ikatnya, apa yang disebut dengan endoneorium, yaitu melapisi satu akson, ya. Jadi ada di luar dari sel squand. Kemudian sekelompok akson dibungkus oleh jaringan ikat yang lebih kuat, namanya perineorium. Kemudian satu node yang besar dilapisi oleh jaringan ikat yang sangat kuat, yang disebut dengan epineorium, ya. Jadi tergambarkan di sini. ini dia, ya. Apa yang disebut dengan endoneorium, perineorium, dan epineorium, ya. Jadi dengan cara ini, akson yang sangat halus itu bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan bergangan, ya. Dan juga mendapat perlindungan, karena ada sebuah struktur yang bisa melindungi akson dari bahan-bahan berbahaya yang ada di pemuluh darah, ya. jadi semacam barrier. Nah, ini adalah ganglia, komponen berikutnya dari peripheral nervous system, ya. Apa sih ganglia? Ganglia adalah sel bodi dari neuron yang berada di luar central nervous system, ya. Tentu tidak sendiri. Jadi ganglia dilapisi oleh neuroglia yang berada di pinggir-pinggirnya, yang disebut dengan sel satelit, ya. Kemudian di luar sel satelit ada jaringan ikat. Jadi itu struktur dari ganglia, ya. Jadi apa sih fungsi dari ganglia? Untuk relay station, ya. Jadi pada beberapa keadaan neuron itu bisa langsung terkoneksi dengan efektor organnya. Jadi satu neuron dengan akson yang panjang bisa langsung bersentuhan dengan efektornya atau targetnya, ya. Tapi situasi membutuhkan sel yang kedua, neuron yang kedua, ya. Yaitu membentuk sinaps. Sinapsnya terjadi pada ganglia. Jadi sebagai relay station. Jika diklasifikasikan, ganglia ada dua jenis. Yaitu ada sensory ganglia, yaitu berawal dari sel yang berada di peripheral nervous system. Tentu berawal dari sebuah reseptor, kemudian mengantarkan impuls, dan berakhir pada sensory ganglia. Kemudian di sensory ganglia membentuk sinaps, dan diterima oleh sel body yang ada di sana, dan dikirim ke atas atau ke sentral. Kemudian ada juga jenis yang motorik, terutama tentunya autonomik, karena somatik tidak membutuhkan sel yang kedua, yaitu autonomik adalah jenis yang motorik. yaitu ganglia motorik. Nanti bisa dibagi lagi ada yang simpatik dan parasimpatik. Oke, jadi berikutnya kita akan lihat beberapa struktur yang penting di klinik. Yang pertama adalah untuk melindungi neuron, neuron. Neuron, pada kenyataannya sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di aliran darah. Bisa rusak karena toksin, karena virus, karena bakteri. Dan ternyata neuron tidak bisa mitosis, tidak bisa memperbaiki dirinya. Sehingga sangat penting untuk dijaga. apa yang menjaga, yaitu yang pertama adalah struktur kapiler yang khas yang ditemukan pada central nervous system, yaitu continuous capillary. Ada juga buku yang menyebut sebagai specialized continuous capillary. Yaitu sebuah kapiler yang tidak memiliki lubang sekecil apapun pada dindingnya. Jadi sangat kedap dan tight yang sinnya sangat bagus. sehingga virus pun susah melewati kapiler ini. Jadi komponen utama dari blood brain barrier adalah continuous capillary. Kemudian ditambah lagi jaringan ikat yang memungkus kapiler itu juga sangat kedap, tidak ada lubang. Kemudian baru dilapisi oleh ujung-ujung dari sel astrosit. Jadi ada tiga komponen. Jadi dengan cara ini maka bahan-bahan yang berbahaya sangat susah atau sangat minimal bisa memasuki bagian luar dari pemuluh darah. Tentu bahan-bahan yang diperlukan oleh neuron bisa lewat dengan mudah. Misalnya oksigen, glukosa khususnya. Nah kerusakan pada blood brain barrier konsekuensinya banyak. tentu akan memudahkan terjadinya infeksi pada otak. Nanti akan muncul encephalitis. Ada beberapa keadaan yang menemahkan blood brain barrier misalnya usia tua kemudian beberapa penyakit misalnya hipertensi atau ada trauma. Sehingga jika ada hal-hal itu maka memudahkan terjadi perpindahan agent patogen ke otak. nanti bisa dipelajari lagi pada hari-hari berikutnya tentang ini. Kemudian adanya blood brain barrier juga menimbulkan masalah. Yaitu saat kita ingin memasukkan obat ke central nervous system akan terhalang oleh sistem ini. Karena sangat kedap. Beberapa obat ukurannya lebih gede dari lubang yang tersedia di sana. Sehingga harus ada cara untuk memasukkan obat ke sana. Itu ada beberapa strategi misalnya memberi larutan hiper osmotik atau membuat obat sangat kecil misalnya ukuran nano. Nanti bisa di eksplor lagi tentang ini. berikutnya koroid plexus dan blood CSF barrier. Jadi ada struktur pada atap-atap dari ventricle yang fungsinya adalah untuk memproduksi cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid sangat penting pada fisiologi dari central nervous system. Sangat-sangat penting. Cerebrospinal fluid selalu diproduksi. Kemudian dengan trator pula dikembalikan ke vena-vena besar. Kurang lebih dalam sehari itu diganti lima kali. Sehingga sangat penting perannya. Siapa yang memproduksi ini? Yaitu ada sel ependimal yaitu sel neuroblia yang membentuk semacam barrier. Kemudian tentu sumber dari cairan berasal dari plasma. Yaitu dari pembuluh darah yaitu dari pembuluh darah yang ada di plexus koroidius. jenisnya bukan yang continuous capillary tapi yang venus treated jadi ada lubang-lubang kecil. Sehingga memungkinkan protein untuk lewat. Tidak sembarang protein atau bahan yang ada di plasma bisa melewati barrier ini. Jadi diseleksi oleh sel ependimal sehingga hasilnya adalah komposisi dari cerebro semenal fluid sangat berbeda dengan plasma yaitu misalnya cerebro semenal fluid sangat rendah protein tapi dia tinggi natrium cerebro semenal fluid sangat rendah protein tinggi natrium tinggi klorida jadi sangat berbeda itulah peran dari barrier yang ada di sana ya tentu sudah tahu konsekuensinya jika ada hambatan haliran maka muncul penyakit hidrosipalus ya kemudian untuk diagnostik juga bisa dimanfaatkan hal ini jadi jika kita ingin mengambil sampel dari central nervous system cukup mengambil cairan cerebro semenal fluid yaitu yang diambil dari posisi vertebrae di lumal ya jadi dengan mengambil sampel dari CSF kita bisa tahu keadaan di central nervous system yaitu pada cerebrum dan cerebelum jadi bisa untuk diagnostik kula nah ini yang terakhir tentang repair jadi jika ada sesuatu yang terjadi pada sistem saraf dalam batas-batas tertentu bisa melakukan repair contohnya pada peripheral nervous system ini diilustrasikan seperti ini jika ada injury ya gambar yang paling atas maka pada tempat injury akan terjadi bocornya axoplasma kemudian axon yang bagian proximal akan menyempit tujuannya untuk mengurangi loss dari axoplasma kemudian axon yang bagian distal tentu tidak bisa survive karena semua bahan itu disuplai oleh sel body sehingga dia mengalami kematian yang disebut dengan perubahan valerian kemudian sel squand tidak akan terpengaruh atau tidak ikut mati karena dia sel tersendiri kemudian di sel body ada perubahan yang disebut dengan kromatolisis ada pergeseran inti ke pinggir di sel body berkurang kemudian pada tahap berikutnya setelah dibersihkan oleh makropak tentunya pada tempat injury kemudian muncul tonjolan baru atau new sprout ada banyak kemudian pada saat yang bersama sel squand membentuk sebuah tube yaitu disebut dengan squand tube untuk memandu axon yang tumbuh supaya mencapai sel targetnya yang tepat kemudian salah satu dari tonjolan yang muncul di axon proximal akan masuk ke squand tube sedangkan tonjolan di luar itu akan mati kemudian tonjolan yang berada di dalam squand tube akan tumbuh terus kemudian akan mencapai organ targetnya jadi begitulah cara repair dari peripheral nervous system pada batas-batas tertentu jika injurinya sangat hebat tentu tidak terjadi peristiwa ini bagaimana dengan di central nervous system agak rumit di central nervous system karena di central nervous system itu yang pertama faktanya neuron tidak bisa mitosis kemudian jika ada injuri pada neuron jika ada kematian pada neuron maka sel astrosid akan multiplikasi kemudian mengisi ruang itu membentuk glial scar dan ini dipercaya bisa menghamat atau mencegah terjadinya repair di central nervous system tapi akhir-akhir ini sedang diusahakan untuk mengatasi hal ini dan kabar baiknya itu mulai ditemukan ada stem cell yang berada di central nervous system itu kira-kira gambaran regenerasi pada central dan peripheral nervous system jadi bisa dibaca jurnal akhir yang membahas tentang ini kemudian ada juga yang disebut dengan neuron plasticity nanti bisa dibaca jadi pada keadaan tertentu neuron bisa melakukan adaptasi untuk mengatasi injuri yang terjadi pada central nervous system dengan membentuk circuit-circuit baru bisa dibaca ini referent yang saya pakai kalau mau baca banyak tentang clinical important bisa baca Gartner oke jadi sekian materi ini